Bisa di Tiongkok ternyata ada salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka pun memiliki seni budaya yang salah satunya mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Beginilah tampilan kesenian asal Xinjiang yang diperagakan para penari dari provinsi yang terletak di wilayah barat laut Tiongkok tersebut. Xinjiang merupakan salah satu provinsi di Tiongkok yang mayoritas penduduknya merupakan muslim. Mereka memiliki tari mukam yang sudah turun-temurun selama ribuan tahun dilestarikan dan dapat penghargaan sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO. Penyelenggara menyatakan pertunjukan seni budaya di Xinjiang sengaja digelar untuk menunjukkan di Tiongkok ada kesenian berbasis agama Islam. Kita pentas kesenian dan kebudayaan dari muslim Xinjiang, di mana kita ketahui bersama bahwa Xinjiang itu salah satu provinsi di negeri Tiongkok, yang mayoritasnya diuni kaum Islam. Jadi tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita mendapatkan perspektif baru tentang yang di Tiongkok, bahwa di sana ada kebudayaan yang sudah usia ribuan tahun diuni oleh muslim. Mayoritasnya adalah muslim. Dan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ada sisi lain dari muslim di negeri Jamposana, saudara kita yang ada di Jamposana. Festival ini pun untuk memperingati Tahun Baru Hijriah sebagai momentum mengingat perjalanan waktu dan peradaban umat Islam. Didatangkannya Habib Jafar pun menjadi daya tarik bagi masyarakat kota Bandung dalam kegiatan tersebut. Budi Hartati, Bandung TV